Halo coy, kembali lagi bersama gua Utuh Gaduk Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Lin Xiao part ke 7 Jadi buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin untuk tonton dulu coy Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke alurnya, kita kasih pantun dulu ya kan Luna Maya cari suami Eh, gimana kalau kita ganti aja pantunnya ya Cutari budinya begitu aduh hai Waduh Yuk, gasken yuk Pertama-tama kita akan dibawa ke tempat peristirahatan Nona Su Yizan dan Tuan Lin Yin berada Sebelumnya, Nona Su Yizan sempat mencurigai para pengawalnya sepertinya mereka mencoba mengkhianati dirinya Namun dugaan tersebut salah besar coy Kenyataannya mereka semua masih setia mengabdi kepada Tuan-nya Bahkan mereka semua sudah menyerahkan hidup dan matinya demi menyelamatkan Nona Su Yizan Setelah mendengar ucapan para pengawal seperti itu, ditambah Tuan Lin memberikan kata-kata mutiara sebagai pemompas semangat Lantas saja membuat Nona Su Yizan merasa gimana gitu Nona pun langsung menabrakan bibirnya ke bibir Tuan Lin alias suaminya sendiri Dan Mimin hanya bisa berkata Ah, mantap Sin kemudian berpindah Yani ke sebuah tempat yang bernama Pavilion Qian Kun Lebih tepatnya di Lorong Rahasia Disini ada pendekar pedang King Zhu dan si pemeran utamanya si manusia konyol Tapi sungguh berbakat coy Yap, Lin Xiao Mereka berdua sedang menyusup ke kediaman Pavilion Qian Kun Yani dengan tujuan untuk menyelamatkan Ying Er Karena dimana King Zhu setelah melihat jejak kaki sebelumnya Ia sangat yakin pelaku penculikan telah dilakukan oleh seseorang yang bernama Zhou Dimana Zhou sudah berada di bawah kendali orang-orang dari Pavilion Qian Kun coy Sedangkan King Zhu yang saat ini sudah berada di bawah arahan Lin Xiao Atau bahasa kasarnya bisa disebut sebagai Budak Saat disini King Zhu menjadi navigator Agar bisa sampai ke tempat Ying Er berada Saat sedang asik ngobrol Tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh anjing penjaga Untung saja King Zhu dengan sedikit gerakan patah-patah Hal tersebut sudah mampu membuat anjing itu lari ketakutan Singkatnya mereka berdua berhasil melewati Lorong Rahasia ini coy Lin Xiao tak sengaja mendengar sebuah gererekan Atau lebih tepatnya sebuah suara dari dalam ruangan Lin Xiao kemudian mencoba untuk mendekati Agar bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas Rupanya yang berbicara ini tidak lain tidak bukan coy Dia adalah Tuan Direktur Jika kalian menonton dari awal pasti tahu siapa ini orang Yap dia orang yang sempat bertabrakan dengan Ying Er Saat Ying Er ingin mendatangi Lin Xiao di rumah bordel Oke ingat genjot Tuan Direktur mendapatkan bingkisan atau sebuah paket Yang dimana di dalam tersebut terdapat menu juga benda astral yang akan dibawa ke acara lelang Salah satunya yakni sebuah benda yang membuat mereka berdua terkejut coy Yakni sebuah peldewa yang sebelumnya diberikan Lin Xiao kepada Liu Xi Sebab harga peldewa sangatlah mahal harganya Untuk mendapatkan keuntungan secara individu Direktur rencananya akan menyita barang tersebut Dan tak ingin mempublikasikan kepada para pendodok kota Terutama para pengunjung Tujuan tersebut karena Tuan Direktur menginginkan barang itu juga coy Alhasil Tuan Direktur menyuruh bawahannya untuk membunuh si pembuat peldewa ini Saat disinilah tiba-tiba Lin Xiao dan King Zhou ketahuan yang lagi asik ngopeng pembicaraan mereka berdua Demi menyelamatkan tuannya King Zhou dengan tegas menyuruh Lin Xiao untuk menyelamatkan diri Lalu menyuruhnya untuk mencari keberadaan Ying Er disembunyikan Selagi Lin Xiao lari untuk menyelamatkan Ying Er King Zhou memutuskan untuk mencoba menahan para tikus-tikus ini Sin berpindah tepatnya di ruangan Ying Er berada Nah sampai sini kita akan mengetahui coy Rupanya dalang dari semua ini olah dari Tuan Sukian By the way Ying Er sebenarnya hanya menjadi umpan Agar dapat memancing Lin Xiao supaya datang ke tempat ini untuk menyelamatkannya Jadi rencananya gini coy Ketika Lin Xiao datang ke tempat ini nantinya Tuan Sukian Yaudah lihat aja nanti coy Katanya sih Tuan Sukian memiliki sebuah rencana yang sungguh brilian Oke kita tunggu Oke lah kita tunggu aja coy gimana ya rencananya Kembali ke tempat Lin Xiao berada Dirinya saat itu berhasil keluar dari lorong rahasia Saat disini ia kemudian melihat para kurir sedang bekerja Dan tak sengaja telah menjatuhkan sebuah botol Yap terlihat dari segi bentuknya Sepertinya botol ini cukup menarik Sehingga membuat Lin Xiao ingin membawa pulang botol tersebut coy Tiba-tiba Lin Xiao dikejutkan dengan kedatangan dua orang penjaga Para penjaga sudah mengetahui keberadaan Lin Xiao coy Disini mereka sempat adu jotos Namun Lin mampu mengalahkan kedua orang penjaga tersebut Sehingga ia sampai disini bisa selamat Singkatnya Lin Xiao menuju ke arah dinding untuk mencek keadaan di dalam Nah dirinya tak sengaja menemukan sebuah tombol Yang dimana tombol tersebut mampu membuka pintu gerbang bawah tanah coy Tanpa pikir panjang lagi Lin Xiao langsung masuk ke dalam celana yinger Masuk ke dalam lah Menggunakan metode api Lin Xiao mencoba menerangi jalan gelap dan sepi Sesepi hati ini Setelah cukup lama mengitari tempat ini Akhirnya Lin Xiao berhasil menemukan keberadaan yinger coy Kecantikan yinger terlihat saat disini Dirinya sangatlah bahagia karena tuan mudanya alias Lin Xiao telah berada disini untuk menyelamatkannya Akhirnya Lin Xiao mencoba untuk membuka pintunya Namun dikarenakan pintunya digembok Ia pun mencoba menggunakan teknik penyulingan Saat itulah Lin Xiao mampu menyulap cinta Menyulap sesuatu yang keluar dari dalam tangannya menjadi sebuah kunci Nah saat Lin Xiao membuka Dirinya tiba-tiba kesetrum coy Ternyata inilah rencana Tuan Sukian Tuan Sukian sengaja menaruh penyetrum digembok tersebut Lantas saja membuat Lin Xiao pingsan Nah gimana sungguh brilian kan rencana Tuan Sukian ini Anjing anjing Singkatnya Lin Xiao diikat oleh Tuan Sukian coy Saat disinilah janji Lin Xiao waktu dulu saat di rumah burdel Ingat kan kalian Dirinya akan menghajar Tuan Sukian jika bertemu Janji tersebut telah ditepati olehnya Meskipun tangannya terikat Kali ini Tuan Sukian tak mampu menghindar dari pukulan manjah dari tangan Lin Xiao Ya tangan Lin Xiao Sukian ingin membalas perbuatan Lin tadi coy Namun salah satu penjaga mengatakan Bahwasannya di luar sedang terjadi keributan Sehingga Lin Xiao kembali dikurung bersama Ying Er Yang kini hanya tinggal mereka berdua saja Rupanya Ying Er masih menyimpan kekuatannya Saat itu Ying Er disuruh Tuan untuk mencari sebuah batu agar bisa bebas dari sini coy Sedangkan di luar King Xiao disibukan dengan pertarungan melawan para penjaga di tempat ini coy Tak lama dari itu datanglah Mr. Zhou Ya dialah yang menangkap Ying Er sebelumnya Terlihat level kekuatan King Zhou berada cukup jauh di bawah Tuan Zhou Sehingga membuat King Zhou sedikit kesusahan menghadapinya Sementara Tuan Sukian dikejutkan dengan kedatangan Lin Xiao yang saat itu mampu bebas dari kurungan Kini giliran Sukian yang terancam nyawanya Dimana sebuah pisau sudah bersiap merobek lehernya Dan tiba-tiba Lin terkena serangan dari Tuan Sukian yang saat itu mengeluarkan aura yang begitu kuat Sehingga membuatnya terjatuh Tuan Sukian sudah muak atas tingkah laku yang dilakukan oleh Len sebelumnya Terlihat di wajahnya bekas kenar Apa itu? Tonjok coy Tonjok len Xiao ya Dirinya mengeluarkan jurus gitunya Yakni yang berjudul roh bela diri kura-kura anjay kura-kura Mau tidak mau Lin harus meladani ini coy Menggunakan tapak naga ia mencoba menghantam kepala kura-kura tersebut Piu Namun usahanya sia-sia coy Betapa mengerikannya kekuatan Tuan Sukian ini Bahkan dirinya disini nyawanya kembali terancam akibat keganasan si kura-kura Dan film pun Ber Syambung Berak Bungo Tambok Iya Oke coy Kembali lagi di video selanjutnya Gue otuh gaduk Salam Tambok